Halo Sobat Youtube, selamat datang di Ianto Channel, channel tutorial apa aja. Nah di kesempatan video kali ini saya akan berbagi terkait dengan tutorial Youtube ya. Di sini nantinya saya akan melakukan monetisasi video satu persatu di dashboard Youtube. Oke Sobat Youtube, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Saya sudah membuka dashboard laman channel Youtube saya, Ianto Channel ya. Jadi langkah selanjutnya Sobat bisa mengklik video yang ada di sini, menu video di bilah sisi bagian kiri ya Sob ya. Nah di sini semua video yang setelah saya upload itu saya monetisasi satu persatu Sob ya. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar channel Youtube saya ini tidak terkena dismonetisasi. Nah bagi Sobat yang baru saja dimonetisasi, saran dari saya sih lakukan monetisasi video satu persatu Sob ya. Kenapa hal itu tidak saya lakukan untuk semua video saya ya. Nah ketika saya mengaturnya di monetisasi ini, tidak semua saya setting di semua video. Karena ada beberapa video yang saya upload ke Youtube itu melanggar kebijakan program Youtube Sob ya. Seperti konten-konten yang telah saya upload itu berupa konten seperti download IDM. Nah seperti itu, di sana ada software bajakan yang saya sampaikan dan saya juga memberikan tautan di deskripsinya. Nah konten sepencam itu melanggar kebijakan Youtube. Ketika saya aktifkan, dolarnya itu statusnya berubah menjadi kuning Sob ya. Nah maka dari itu konten-konten yang semacam itu seperti saya juga menyampaikan pada tutorial sebelumnya itu ada tutorial cara aktifasi Windows dan Microsoft Office. Nah itu juga konten yang melanggar sebenarnya. Maka dari itu tidak saya aktifkan petautan iklannya, itu tidak saya aktifkan menjadi non-aktif. Ketika saya aktifkan pun percuma saja dolarnya warna kuning. Dan kalau itu dilanjutkan nantinya ke depannya akan berakibat pada channel Youtube saya ini kena dismonetisasi. Maka dari itu monetisasi video satu persatu itu sangat direkomendasikan Sob ya. Nah ketika Sobat ingin melakukan monetisasi pada video Youtube Sobat satu persatu tinggal klik saja menu video yang ada di bila sisi kiri Sob ya. Kemudian Sobat bisa tentukan video yang hendak dimonetisasi. Nah disini contohnya pada video cara daftar channel Youtube ke AdSense. Saya mengaktifkannya ini menjadi aktif pada bagian tulisan monetisasi yang ada disini. Sobat klik saja aktif dan kalau misalnya dolarnya hijau itu berarti konten Sobat tidak melanggar kebijakan dari partner Youtube ya. Nah seperti ini saya mengaktifkannya. Kalau misalnya tidak ingin ditampilkan iklan pada video ini Sobat bisa klik non-aktifkan. Begitu saja sih Sob ya. Simple banget. Oke Sobat Youtube itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video yang begitu singkat ini bermanfaat. Jangan lupa juga kunjungi beranda channel Youtube saya. Karena disini ada banyak sekali tutorial Youtube yang dapat Sobat lihat ya. Semoga video yang begitu singkat ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya Sob ya. See you next. Bye.